Intro Oke temen-temen So ya di video kita kali ini Kita main GPO ya Sorry banget gue kemarin Mau live GPO sebenernya cuman gue lagi gak enak badan Gue lagi sakit jadi gue gak bisa live ya Gak bisa ngomong lama-lama lah Isnya kayak gitu ya jadi gue emang lagi sakit banget Jadi ya so sorry Mungkin hari ini gue gak akan live sih Mungkin besok baru live Dan ya di video kita kali ini kita ngebahas sedikit tentang update GPO temen-temen Karena ini update yang lumayan gede sih menurut gue ya Ini salah satu update terbesar GPO kayaknya sih Kita mulai dari pulau yang paling baru temen-temen Kalian bisa lihat nih pulaunya sekarang ya Ini adalah Thriller Park temen-temen Bener ya jadi yang di video gue kemarin yang gue ngebahas tentang sedikit update GPO Ya ini ada pulau baru ternyata bukan dungeon Jadi pulau baru trailer park ya temen-temen ya Ya ini pulau yang baru gila gelap banget Lihat gak sih Para gelap banget pak Jadi kalian mesti beli yang disini ya Dia kayak ngejual lentera gitu nih Ini yang gue pake nih lentera ini nih Nah ini dijual sama dia Kalau gak salah dia harganya 5 ribu deh Kalau gak salah ya nih Tuh Satu velenten 5 ribu tuh Ya kan 5 ribu 5 ribu lenten Tapi Rada gak berguna sih sebenernya temen-temennya Buat kosmetik aja sih Sebenernya ya temen-temen tuh Kayak katanya untuk menerangi kegelapan gitu kan Tapi gak juga sih Tetap gelap aja lanjut menurut gue sumpah Oh iya dan by the way ya By the way ini sebelum gue lupa ya GPO akan free Ya bakal free cuy Jadi bener akan free ya Tanggal 1 Juli temen-temen ya 1 Juli bakal free Jadi untuk kalian semua Yang mau main GPO silahkan ya Di favorit sekarang Ntar tanggal 1 kalian tinggal main Oke So ya Ada pulau baru Yang pasti juga ada Boss-boss baru temen-temen ya Ada 3 boss baru Lebih tepatnya disini temen-temen ya Yaitu ada Ryuma Ryuma ada di sebelah sana Di sebelah kiri ya Ryuma itu kalian bisa Ngedapetin Shishui Selain ngedapetin Shishui Kalian juga bisa Ngedapetin Ryuma Soul Temen-temen ya Ada Ryuma outfit juga setau gue Jadi ada bajunya si Ryuma juga Nah kalian kesini nih Kalau gak salah ya Bener gak sih? Iya bener-bener kesini Nah ini kayak ada Satu bangunan gitu disini ya So ya Selain ada boss Ryuma Ini di sebelah sana Juga ada satu lagi Boss yang namanya Borch temen-temen ya Jadi sebelum kalian Ngelawan boss yang terakhir Boss yang ketiga Udah kalian tau lah ya Siapa nah ya Namanya adalah Moria ya Moria Si Moria Jadi kalian butuh Ngelawan Borch juga ya Ngelawan Ryuma satu Ntar kan dapet Ryuma Soul tuh Nah kalau kalian disini Disini ada boss juga Namanya Borch Disini kalian bisa Ngedapetin sarung tangannya dia cuy Aduh ini ngeselin banget sumpah NPC disini ngeselin banget ya Kalian kesini aja Nah disini tuh ada Ada boss juga Namanya Borch Cuma ini belum ngespawn ya Karena gue baru Baru masuk server Jadi dia gak ada Ya kalian ngelawan Borch disini Ini salah satu boss Susah juga nih anjir Ini dajal buat boss yang Gak bohong gue guys Dia skillnya kayak Hyper Armor gitu cuy So ya ini dia tempatnya Moria nih Ini tempat Moria disini Kalian mesti ngespawn Pakai dua ya Disini ada Ada Ryuma Eh Borch Soul Borch Soul Lalu disini Ryuma Soul Jadi kalian mau buka Pintu gerbang Untuk masuk ke Moria Itu kalian mesti pake Soul dari Borch Sama Soul dari Ryuma Temen-temen ya Gue udah punya beberapa banyak Cuman gue gak mau Gue gak mau Ngespawn sekarang Karena ya buat apa anjir Gak bakal bisa juga sendirian Karena tebel banget pak Moria tebel Parah udah gitu Dia punya skill-skillnya Ngeselin banget gitu kan Kayak ada Kayak ini ya Siapa sih skillnya Aizen tuh Yang apa tuh Kuroh Gitsuchi Apa sih namanya Gue lupa lah Pokoknya yang Black Coffin itu loh Yang kayak ada peti Terus suaranya hitam gitu ya Nah itu Anjir dajal banget sumpah Apalagi kalau dia udah punya Bayangan ya Si Moria punya bayangan ya Itu dua-duanya Ngelakuin skill yang sama Yang Coffin itu Kalian bisa langsung mati pak By the way Sekarang level maxnya tuh 500 temen-temen ya Jadi kalian bisa langsung Naikin level aja tuh Lumayan temen-temen ya Dan Moria Dia Ngedrop Lumayan banyak Item sih Ada Moria necklace Ada Moria outfit Lalu ada Yang pedangnya Moria juga tuh Wah anjir nih Untung gue punya Observation Haki V2 Gitu kan Ya itu dia Moria ngedrop itu Ngedrop necklace juga Outfit Sama yang gunting-gunting itu ya Temen-temen Yang Moria scissor ya Ya itu lumayan 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 langka juga tuh scissornya Gue beberapa kali lawan Gak dapet sama sekali sih Kayaknya semua legendary deh Kayaknya kayaknya temen-temen ya Oh iya by the way Speaking of legendary Ada satu Rarity baru temen-temen ya Satu Rarity baru Kalau kalian perhatiin disini Ini kan ada Ini nih ya Nih Ada Ada yang common Ya Ada uncommon Ya Lalu ada rare Lalu ada ini yang baru nih Ini baru nih This is new man Ini baru Ini baru temen-temen ya Ini epic Oke Jadi ini epic Dan Setau gue yang epic Itu baru Buah iblis Xiaomi Setau gue ya Setau gue nih Setau gue Jadi masih belum tau lagi Apa yang epic temen-temen ya Dan by the way Buat kalian yang udah beli DF Notifier Kayak gue nih ya Gue kan punya DF Notifier ya Ini dia lagi ada event Dua kali rates Jadi ya lumayan banget Nambah rate-nya ya Walaupun Jujur aja gue Gak pernah Hampir gak pernah pake sih Hampir gak pernah Dapet buah iblis Dari ngespawn tuh Hampir gak pernah gitu kan Karena ngespawnnya lama banget Anjir Tapi Ya Tapi kalian dapet ini nih The All Seeing Eye Cuy Ini kalau kalian tau Ini tuh Apa ya Kayak kalungnya Yugi Anjir kan misalnya tuh ya Tuh kalungnya Yugi Dan dia efeknya Wah Ope banget pak Kalian bisa baca ya Grand The Beholder Dua kali logi rates Imagine guys Jadi kalau kalian punya ini Kalian punya item Yang namanya All Seeing Eye Itu kalian Dua kali logia Selamanya pak Selama Selama ya Selama item ini ada Di inventory kalian Atau kalian pake Kalau gue gue pake Karena keren aja gitu kan Nyala-nyala lagi Tuh Keren kece banget sumpah Dan ya efeknya Yang paling Paling OP banget Efeknya pak Grand The Beholder Dua kali logia Jir Jadi kalian gak butuh lagi Nungguin dua kali logia Di hari Jumat Sabtu Minggu Kalian gak perlu nungguin lagi ya Temen-temen ya Karena kalau kalian udah punya ini Dua kali logia selamanya Imagine gak sih Makanya ini harganya mahal banget pak Kalau kalian liat di trading Sekalipun Ini harganya ya Tadi gue liat ya Setara jester pak Imagine gak sih Setara jester Anjir Ini setara jester outfit loh Cuman satu kalung Begini doang anjir Emang Dajal ya Ini mahal banget sih Ya Jadi kalau kalian punya Simpan Oke gue yakin nanti Setengah tahun lagi Atau mungkin Satu tahun ke depan Itu Pasti harganya mahal banget pak Ya Mahal Pasti mahal coy Jadi lebih baik kalian simpan Oh ya By the way Ini buat kalian yang penasaran Bang kok itu lu Observation haki nya Bisa ngeliat orang Kayak begitu sih tuh ya Bisa Warnanya juga Warnanya beda gitu kan Bukan kayak observation haki Pada umumnya gitu kan Ya Ini adalah Observation haki V2 Temen-temen ya Dimana kalian bisa Unlock dengan cara Kalian mesti Ada training nya gitu cuy ya Jadi kalian mesti Ke pulau Yang namanya Foro Lo gak salah Foro deh Iya gak sih Kalau gak salah ya Kalau gak salah Foro Foro island atau apa gitu Ini Mana nih Gue pake Nah ini Kalau gak salah Foro island Nah kalian mesti ke Foro island itu Temen-temen ya Untuk training Ntar gue ada videonya Tapi kayaknya gue akan Tunjukin ke kalian dulu Jalannya tuh lewat mana Temen-temen ya Ini by the way Gue sekarang jalannya tuh Masih di tempat Thriller park Kalau kalian gak tau Gimana cara Ke Thriller park nya Dari 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 tempat pertama tuh Emang agak jauh sih temen-temen ya Dari tempat pertama Yang reverse mountain Itu agak jauh Untuk kesini Jadi gue Menyarankan kalian Nyari orang Di public dulu Yang mau nganter kalian Ke Thriller park ini Jadi abis dari Thriller park ini Kalian beli post nya Nah baru kalian bisa Pergi kemana-mana temen-temen ya Tapi kalau kalian mau Arahnya ya boleh lah Ini akan gue kasih liat Gue akan balik ke Reverse mountain dulu Temen-temen ya Baru abis itu gue akan Arahin Gimana cara kalian Bisa langsung nyampe Ke Thriller park nya oke Baru abis itu kita Ke tempat yang Foro Island oke Oke temen-temen Nih gue sekarang Udah ada di tempat pertama Temen-temen ya Kalau kalian baru Masuk ke second sea Kalian akan Ya ngespawnnya Di tempat ini temen-temen ya Reverse mountain Ada di belakang sebelah sana Dan kalau kalian mau Ke Thriller park ya Itu kalian tinggal Ke arah N dan E Jadi tengah-tengah Antara N lalu E Kalau kalian mau skip Silahkan skip aja Tapi ya gue akan Kasih liat ke orang-orang Yang mau ngeliat temen-temen ya Tapi ya Kalian tinggal ke arah N Sama E Udah gitu doang temen-temen ya Gampang oke Kita langsung Oto aja kesana oke Let's go Gampang oke Gampang oke Gampang oke Akhirnya sampai Imagine gak sih guys Ya Kalau kalian Penasaran seberapa jauhnya ya Sejauh itu temen-temen ya Jadi jauh Pakai banget Anjir sumpah Jauhnya pake banget Gak bohong gua Jadi emang jauh Pokoknya jauh lah Pokoknya temen-temen ya Ya pokoknya tadi Arahnya kayak gitu Kalau kalian ngeskip ya Berarti kita akan pergi langsung aja Ketempatnya Foro Temen-temen ya Foro Island Oke tempat dimana Kita bisa belajar Observation Haki V2 Temen-temen ya Let's go Kita pergi aja nih ya Gue lari Dari tempat trailer park Temen-temen ya Kita tinggal pergi Ke arah S Oke Tinggal pergi ke arah S aja Yuk Let's go Oke Jadi ternyata Gak di S ya Tapi ke arah SW Temen-temen ya Alright Nah ini dia tempatnya nih Yang ada SS-nya kayak gini cuy Foro Island Disini kalian bisa belajar Observation Haki V2 Temen-temen ya Biayanya murah sih Biayanya murah Cuman Berapa ya Kalau gak salah 25 ribu deh Satu kali coba ya Jadi kalian ada kayak Tesnya gitu cuy Jadi mirip-mirip kayak Apa ya Kayak ini Kalau mau dapetin Haki Color Ingat gak kalian Kalau mau dapetin Haki Color Kan kayak ada mini game-nya gitu cuy Nah ini sama Jadi disini kalian juga ada Kayak mini game-nya gitu Kalian ngomong ayah sama dia Ntar kalian disuruh Disuruh bayar 25 ribu Kalau kalian mau lihat nih Kayak gini temen-temen ya Ini ntar Tesnya pun kayak begini Kalian bisa lihat nih temen-temen ya Apakah langsung bisa wan Hei lah isi bos Ini mah Weee Seteru raja osu Enggak sih Enggak apa sih Barang Enggak Enggak lu Bojoknya Barang Lala Obis Anggul 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 udah dapet Udahlah Oh Kok pro Ngecit loh Bersornya kok gak kelihatan Ngecit bang Kenapa ya lu Berarti lu gak ada fruit yang dipegang lagi Cepat ke trading hub Mio VS Mochan Gak mau balikin Itu Apa itu Mana triumnya sini Iya Gua balikin VS Mochan Wow Lawan Trey Coy Di VS Mochan Pilih trading hub Iya Tau Tau Baiklah Kawan Gita aja Bitwin outfit Gua dulu Ini susah banget Disini Loh Ini kan udah 300 bang Kenapa gak kalahin Kan emang harus kelar Ber Oh Macam Anjir cepet banget ya Wtf Ini disini Gila 400 Korna sih udah menang Ini udah pasti menang GG Yap Kayak gitu temen-temen ya Jadi Susah-susah Gampang lah Kalau kalian udah kebiasa Main osu Harusnya gampang sih Temen-temen ya Dan gue tidak Menyarankan pake auto-click Karena kalian mesti butuh Nyamain ritmenya gitu temen-temen Walaupun gak ada lagunya sih Atau mungkin ada lagunya Kalo kalian nyalain musiknya I don't know Mungkin ada temen-temen ya Tapi karena gue gak nyalain musik Jadi gue gak tau Jadi kalian coba aja oke Dan by the way Di update kali ini juga ada Yang mirip-mirip limited lah ya Mirip-mirip even limited Yaitu ternyata Soul King temen-temen ya Yang tadi kita kira Brook itu akan jadi boss Boss yang biasa kita bisa lawan Kayak Moria gitu-gitu ya temen-temen ya Tapi ternyata tidak ya Dia tuh boss limited Coba gue gak tau Apakah limited ini Nanti bakal gak ada lagi Atau gimana Tapi yang pasti dia limited Cuma buat di hari Weekend doang setau gue ya Jadi yang untuk event Yang Soul King ini Setiap weekend doang Jadi setiap Jumat Sabtu Minggu Mirip-mirip kayak dua Kayak Logia gitu loh temen-temen ya Kalo gue gak salah ya Gue baca-baca dari chatnya juga sih Sebenernya gak dikasih tau langsung Cuman ya Event itu Cuman ada di hari Ya di hari-hari weekend doang Jadi Jumat Sabtu Minggu temen-temen ya Dan jamnya pun ya Jam 5 kalo di kita Kalo di mereka tuh jam 6 Tapi kalo kita itu jam 5 Setiap jam 5 Jam 5 pagi Atau jam 5 sore Temen-temen ya Pokoknya jam 5 Ada event itu Dan ya kalian bisa Ngedapetin Soul King Dari si Brook itu temen-temen ya Tapi gue gak tau Apakah ini Beneran limited Yang artinya dia Gak ada lagi Atau ini akan ada Terus-terusan temen-temen Gue gak tau ya Gue gak tau Bener-bener gak tau gue Jadi ya Jadi yaudahlah Kemain gue sempet ngelawan Cuman gue gak sempet ngerekam ya Temen-temen Coba nanti kalo misalkan Sore ada Kalo sempet rekam Gue rekam Lalu gue akan taro disini Temen-temen ya So ya Kayaknya itu aja sih Tadi Soul King Udah ya Event Soul King Gue udah kasih tau juga Kalo kalian mau liat Dokumennya Gue akan kasih linknya langsung Di deskripsi Jadi kalian bisa liat langsungnya Temen-temen ya Ada upgrade apa aja Terus ada Ada item-item baru Semua Aksesoris baru Semua segala macem Akan gue kasih tau Di deskripsi Kalian tinggal klik aja Temen-temen ya So ya Itu aja untuk video kita Kali ini temen-temen Thank you buat kalian Semua yang sudah menonton Dari awal sampe akhir Like yang gak suka Dislike kalau yang gak suka Subscribe malu Gak usah ada apa-apa Kita ketemu lagi temen-temen Di video berikutnya Bye-bye Ciao